Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan akan mendampingi keluarga Dini Sera Afrianti serta memastikan anak dari Dini mendapatkan seluruh haknya. Sementara pihak keluarga memohon Mahkamah Agung mengambulkan ganti rugi atau restitusi sebesar 263 juta rupiah untuk membiaya pendidikan anak Dini Sera. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA mendatangi rumah keluarga almarhumah Dini Sera Afrianti, korban pengadiayaan oleh Gregorius Ronald Tanur di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kedatangan perwakilan Kementerian PPPA terkait pendampingan terhadap keluarga dan anak dari korban yang kini berusia 13 tahun. Pendampingan dilakukan agar anak korban mendapatkan hak pengasuhan dan pendidikan yang layak. Selain itu, Kementerian PPPA juga mendukung proses kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Seorang anak, dan kita ingin memastikan pengasuhannya, pengasuhan dan kelanjutan pemenuhan haknya termasuk pendidikan. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan ponis bebas terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tanur dan menganulir tuntutan Jaksa terkait ganti rugi atau restitusi bagi ahli waris korban. Pihak keluarga menyatakan akan mengawal proses kasasi dan memohon Mahkamah Agung mengabulkan restitusi sebesar 263 juta rupiah untuk membiayai keperluan anak korban. Sedangkan si almarhum ini meninggalkan satu anak, jadi mereka fokusnya ke situ ke anaknya. Terutama, kalau masalah almarhum ini kan mungkin sudah banyak juga yang memperhatikan. Kalau itu dibayarkan, itu semuanya kita serahkan untuk anaknya, untuk pendidikan ke depan anaknya. Dini Sera Afrianti meninggal dunia usai dianiaya Gregorius Ronald Tanur pada 4 Oktober 2023. Usai terdakwa diputus bebas. Keluarga Dini kemudian menuntut keadilan dengan mendatangi komisi 3 DPR dan komisi yudisial serta melaporkan tiga hakim yang mempunis bebas terdakwa ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!